Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan DPR secara prinsip menyetujui pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Menurutnya kedua lembaga itu bisa saling melengkapi. Selama ini TNI hanya boleh ikut dalam pemberantasan terorisme atas izin Presiden atau jika diminta Polri. Namun mengingat bentuk terorisme sudah berevolusi, pemerintah ingin kewenangan TNI ditambah. Pada pembahasan terakhir, Pansus RU Terorisme sudah sepakat menerima usulan pemerintah. Nantinya kewenangan TNI dan Polri dibagi berdasarkan zonasi dan eskalasi. Menurut kami ini adalah hal juga hal yang menuju positif. Karena kita ketahui bahwa TNI kan juga mempunyai latar belakang pendidikan, intel yang cukup, bahkan pendidikan terorisme juga cukup tinggi. Apabila dua institusi ini sinergi, Polri pun juga tidak kalah demikian. Polri juga mempunyai kemampuan pendidikan intel yang cukup tinggi. Kemudian juga pendidikan terorisme juga bahkan sampai gegananya juga cukup tinggi. Apabila dua institusi ini memberikan sinergisitas, bekerja secara sinergi, tentunya akan melahirkan suatu keadaan yang jauh.